Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa DNA TV Senang sekali kembali Saya Afri Narta hadir dalam program DNA TV Opini Obrolan terkini Seperti biasa 30 menit ke depan Kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu Yang sudah kami hadirkan ke studio DNA TV hari ini Dan untuk bintang tamu saya kali ini Saya undang Uni Mainova Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke sehat Uni? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik pemirsa Uni Mainova ini merupakan mitra dari Samira Travel Iya Benar sekali Baik pemirsa Kalau kita melihat Akhir-akhir ini Kuota jemaah haji Indonesia yang semakin banyak Kemudian waktu tunggu Untuk pelaksanaan ibadah haji pun semakin panjang Maka salah satu alternatif ya Salah satu solusi yang banyak dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia Yang khususnya Mayoritas beragama Islam adalah Melaksanakan ibadah umroh Nah banyak mungkin ya travel-travel umroh yang memberikan program-program menarik untuk memberangkatkan calon jemaahnya Untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Nah salah satu travel umroh yang hadir di kota Payagumbu Yang bisa untuk melayani kebutuhan kaum muslimin ya Umat Islam yang ada di Payagumbu dan kebupatan 50 kota Adalah PT Samira Travel Betul ini ya? Iya Oke Meninova bisa disampaikan sedikit Sekilas tentang Samira Travel Meninova Perkenalkan nama saya Meninova Mitra Samira Travel Umroh dari Payagumbu Yang mana kami dari Samira Travel Alhamdulillah kami mitra tersebar di seluruh Indonesia Dan Alhamdulillah pada saat ini Samira Travel sudah hadir di Payagumbu Kantor kemitraannya juga sudah kita dirikan di Kelurahan Ibu Di depan kantor keminpu Payagumbu Oh iya Samira Travel ini Alhamdulillah kami memperoleh pemberangkatan jemaah terbanyak Indonesia Kemuri tanggal 29 Maret pada tahun 2022 Dan Samira Travel ini memiliki izin PPU nomor 137 tahun 2020 Betul ya Berarti sudah tercatat mungkin secara legalitasnya ini ya PT Samira Travel ini Nah jadi pemirsa yang menjadi permasalahan kadang-kadang untuk para jemaah itu kan itu nih ya Legalitas dari travel itu sendiri ya Kadang-kadang ya banyak kan kasus-kasus kita dengar Setelah mendaftar tau-tau tidak jadi diberangkatkan ya Nah di Samira sendiri bagaimana ini untuk para jemaah ini Adakah garansi garansi ataupun sebuah janji kepada jemaah pemberangkatannya untuk di Samira sendiri bagaimana ini Ya itulah Alhamdulillah kami dari Samira Travel menjawab semua keraguan para jemaah sebelum berangkat Yang mana di kami Samira Travel itu pemberangkatan bisa bayar dulu berangkat bisa umroh dulu bayar belakang Iya jadi kalau Bapak Ibu yang udah mempunyai dana cash untuk berangkat umroh Kita pakai dana cash kalau Bapak Ibu belum mencukupi dana cash untuk berangkat Kami tanggulangi dengan dana arbitra berangkat dulu bayar di belakang Oke berarti ada kemudahan ini ya Ada kemudahan Baik Uni sementara nih untuk yang ingin melaksanakan ibadah umroh ini Sebenarnya dokumen-dokumen apa sih yang dibutuhkan oleh calon jemaah ini nih untuk bisa berangkat umroh ini Bismillah untuk pertamanya kalau misalnya Afri Minat Ya misalnya Minat ya Samira Travel nih ya Kakak sebagai mitra Samira Travel Afri serahkan kakak sama KTP Kakak sama KTP Iya foto Foto lewat WA Afri kirim Terus nanti Afri transfer ke rekening Samira Travel Banknya nanti Sudah ditetapkan ya Nanti Pendaftaran itu kan 1.500.000 Iya Besoknya Insya Allah itu dari rekam Kemenak udah keluar Data Afri Oh dari Kementerian Agama udah langsung keluar rekamnya untuk menemani Afri Alhamdulillah itulah cara kerja kami di Samira Travel tuh cepat-cepat gitu kan Berarti Afri daftar hari ini misalnya tidak menunggu waktu lama rekam dari Kemenak itu langsung keluar Besok Insya Allah bisa ditemani Afri langsung ke imigrasi mengurus paskor Itu di tugas-tugas mitra itu Pelayanan kami mitra mengurus jamaah mulai dari dia daftar Sampai dia berangkat sampai dia kembali ke tanah air Itulah pelayanan kami untuk para jamaah tamu-tamu Allah Insya Allah itu niat ibadah Iya nah terus ni untuk dokumennya kan itu ya yang dibutuhkan kakak KTP sama foto ya Nah dari umur sendiri dibatasi gak nih untuk umur ini dari Samira ni Yang paling kecil itu umur berapa kemudian yang usia lanjut itu dibatasi gak Uni Alhamdulillah di Samira Travel kami tidak membatasi umur Tidak ada umur Mampu dia berangkat Yuk kita berangkatkan gitu kan Misalnya bapak ibu Ada di kursi roda gitu kan Kami banyak memerangkatkan jamaah-jamaah yang udah tua-tua Dengan dibantu dengan kursi roda lewat 70-80 gitu kan Itu pelayanan kami bagi jamaah-jamaah yang udah tua gitu kan Iya Nah itu berarti pasyaratan yang harus apa yang harus dibatasi umur Tidak ada batas umur ya Tapi ada gak keinginan dia untuk berangkat gitu aja Nah kita tinggal Samira tinggal mau wujudkan keinginan mereka itu untuk berangkat Untuk berangkat Nah kemudian ni setelah mereka dapat rekod tadi ya dari Kemenang Nah terus apalagi nih yang akan dilakukan oleh para calon jamaah ini Misalnya kita mendapatkan rekod Sudah mereka akan mengurus surat-surat atau apalagi Iya dokumen-dokumennya itu dibantu oleh mitra menyelesaikannya Seperti paspor itu didampingi Untuk vaksin kita bantu Mengenitis kita bantu Tapi alhamdulillah sekarang untuk mengenitis sudah bisa dilonggarkan Alhamdulillah tidak banyak kendala sekarang gitu Untuk syarat-syarat pemberangkatan ini ya Nah ketika mereka itu sudah membayar administrasinya Mungkin seperti yang Oni bilang tadi Berarti mereka itu sudah memiliki seat untuk berangkat gitu Sudah memiliki nomor kursi untuk berangkat umbrownya itu Iya kembali kami pertanyakan kepada calon jamaah ya Seperti contohnya Afi Afi sudah daftar dengan 1.500.000 Terus Alhamdulillah insya Allah kami berikan perlengkapan umbrown Alfi berupa kopor Kopor Tas, raja Buku panduan Buku panduan Terus baju ikram bagi laki-laki Baju seragam bagi perempuan Jadi kami kan umumnya memberangkatkan satu kali satu bulan yaitu pemberangkatan Padang Medina Padang Medina Oh langsung ya Iya jadi seperti Alfi insya Allah kami besok memberangkatkan tanggal 15 Maret 15 Maret 2023 Itu pemberangkatan dari Padang ke Medina Padang Medina Kemarin kami sudah berangkatkan orang jamaah di tanggal 5 Februari Yang di bulan Februari Yang di bulan Maret kami berangkatkan lagi di tanggal 15 Iya Jadi kami kan tanya sama jamaah Mau berangkat Afi di Maret? Oke Kalau Afi mau berangkat di Maret Paling kurang 15 hari menjelang pemberangkatan Afi lunasi biaya pemberangkatan Biaya pemberangkatan Nah inilah biaya pemberangkatan inilah Afi bisa memakai dana cash dari Afi sendiri Atau? Atau memakai dana amitra Dana amitra Berangkat dulu bayar di belakang Itu bisa Afi cicil selama 3 tahun Selama 3 tahun ya Bintang lo murah gitu Iya enak gitu Berarti itu kemudahannya sekarang ini ya Begitu kemudahannya ya Nah apalagi ini kemudahan-kemudahan lain ini Nanti kita akan mungkin lebih fokus lagi nanti kepada bagaimana mekanisme pembayarannya Berangkatnya duluan kemudian bayarnya belakangan Nah fasilitas apa ini yang didapatkan oleh jamaah Samira Travel ini Kalau saya bergabung dengan Samira Travel ini untuk melaksanakan ibadah umrohnya ini Keuntungan-keuntungan lainnya Kita di Samira Alhamdulillah kan kita punya 3 paket itu Oh iya 3 paket itu Iya ada namanya paket safawi itu paket ekonomis Kalau sekarang harganya 34 jutaan Iya Itu sukari Yang ketiga paket yang ketika paket majol itu VVF itu hotelnya Makanannya berada di ring 1 Ring 1 berarti dekat dengan apa ya Di pintu masuk Pas berhadapan dengan pintu masuk nabawi maupun pintu masuk di Masjidil Haram Masjidil Haram Tergantung jamaah mau ambil paket yang mana Paket yang mana Terus di Samira ini kita kan Alhamdulillah pemberangkatan jamaah Padang Medina kita satu pesawat itu avi jamaah Samira semua Oh iya berarti ya misalnya berangkatnya dari Padang ke Madina Itu satu pesawat dari Sumatera Barat semua begitu maksudnya Iya dari Sumatera Barat kita jamaah Samira semua datas pesawat Nah nanti hotelnya juga seperti itu Juga seperti itu Berarti tidak akan bergabung dengan jamaah-jamaah dari biro travel yang lain Atau jamaah-jamaah lain lah ini ya Tidak kita fokus dengan jamaah Samira semua Fokus dengan jamaah Samira ya Nah itu mungkin salah satu kemudahan ya dan keunggulan yang diberikan oleh Samira Travel Lagian pas di sampai kita di Medina nanti Itu jamaah langsung disambut oleh mutawif dari Medina Mereka yang akan memandu para jamaah untuk melaksanakan nanti ibadah umrohnya Iya di Indonesia kita diiringi para ustazah dan ustazah Sampai di Medina Kita disambut lagi dengan mutawif yang lebih berpengalaman Dalam pelaksanaan ibadah umroh ini ya Iya Oke Baik pemirsa Baik Undinova Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang Samira Travel dan seluk beluknya Bagaimana melaksanakan ibadah umroh dalam masa Mungkin setelah lepasnya pandemi covid-19 Baik pemirsa tetap di DNI TV Bersama saya di OPINI Pemirsa DNI TV Balik lagi bersama OPINI Bersama saya Afri Yunata Dan masih bersama Unimai Nova Ini bisa disampaikan sedikit nih Tentang program umroh duluan bayarnya belakangan Yang inovasi akan inovasi Ya umroh dulu bayarnya belakang itu maksudnya gini ya Itu ada jemaah Keinginan dia besar untuk berangkat umroh Iya Tapi mereka terkendala dana Tapi alhamdulillah untuk pembayaran yang akan datang Mereka mampu Iya Bisa jadi mereka orang dagang Bisa jadi mereka pegawai Iya Jadi kan Jadi kami tanggulangi dulu dengan memakai dana amitra Iya Sesuai prosedur Jadi kalau jemaah mau memakai dana amitra Itu berarti jemaah udah melunasi ke Semira Oke Nah jadi yang amitra ini biasanya akat sama jemaah Itu akat jual beli lagi tuh free Iya Jadi paketnya kan begini 100% kan gitu Iya 100% biasanya 20% Itu ditanggulangi dana pribadi jemaah lagi Betul Seperti misalnya kan pemberangkatan 34 juta itu dari Padang Medina 20% kan anggaran sekitar 6 juta lapan ratusan ya free ya Iya Itu ditanggulangi oleh jemaah dulu Nah jadi deal amitra Kemungkinan jemaah membayar 6 juta lapan ratus Sisanya dibayar oleh amitra ke Samira Nah berarti udah cash dana jemaah ke Samira 100% ya Nah 100% gitu ya Oke Nah selanjutnya nih apalagi nih kemudahan yang atau promo-promo kemudahan yang akan diberikan oleh Samira Travel Selain dari produk amitra ini Maksudnya? Ya mungkin ada bentuk-bentuk kemudahan lain mungkin dari Samira mungkin kepada para jemaah mungkin Ya kita kan alhamdulillah untuk pemberangkatan 12 hari itu Padang langsung Medina free Jemaah Samira semua kita gitu Ya Jadi misalnya jemaah Samira ini Ya Seperti Afri ya Afri daftar di Payakumbu Ya Kebetulan ada saudaranya yang dari Pakanbaru Yang dari Medan Juga mau berangkat Padang langsung Medina Kita bantu prosedur pemberangkatannya Padang Medina gitu Atau mungkin modal Afri Afri mau punya saudara atau keluarga di Medan Ya Afri mau terbang dari Medan Kami bantu prosedur Yelvi terbang dari Medan gitu Ya Dengan pembiayaan pribadi Afri ya jelas ada gitu kan Intinya kan kami kan cuma membantu penerbangan dari daerah pemberangkatan Padang Medina, Medan Medina, Batam Medina, Aceh Medina Jadi kalau jemaah dari daerah Padang mau terbang ke Batam Itu biaya pribadi jemaah Padang ke Batam Tambahannya Tambahannya Tambahkan bantu prosedurnya tetap di hari yang sama Mereka terbang dari Batam ke Medina Dengan saudara-saudaranya yang ada di Batam gitu Baik Baik pemirsa Salah satunya mungkin seperti yang Uninova bilang tadi Penerbangan yang sekarang disiapkan oleh Samira Travel itu adalah dari Padang Medina Dan Padang Medina ini Dengan jarak tempuh yang begitu Waktu ini semakin menyefektifkan waktu ya Karena ini waktu untuk paket umruhnya tetap 12 hari ini ya Nah 12 hari Jadi lebih memaksimalkan waktu untuk pelaksanaan ibadah umruhnya Kemudian ada lagi fleksibel dalam hal pemberangkatan Lokasi pemberangkatan Nah kalau jemaah Anda kita sekarang Seperti Afri misalnya seperti Uninova bilang tadi pemirsa Saya ada di Payakumbu Tidak harus saya berangkat di kota Padang Saya bisa berangkat di kota Batam Saya bisa berangkat dari kota Surabaya Atau kita bisa berangkat dari kota Medan Nah itu tergantung kepada keinginan dari jemaah Nah keinginan itu timbulnya kan bukan tanpa sebab ya Uninova Uninova bilang tadi pemirsa Keinginannya itu akan timbul ketika Saya mungkin punya saudara di Medan Atau saya mungkin punya teman ada di Aceh Saya pengen berangkat sama teman saya yang di Aceh Nah Samira Travel ini bisa memfasilitasi saya Walaupun saya mendaftarnya di Payakumbu Bisa memberikan kemudahan bagi saya untuk bisa berangkat bersama teman-teman Atau bersama orang tua saya yang mungkin berangkat dari daerah lain Begitu lebih kurang Uninova ya Nah itu adalah pemirsa Salah satu mungkin kemudahan Yang diberikan oleh Samira Travel Yaitu fleksibel dalam hal Anda tinggal menentukan tempat di mana Anda ingin diberangkatkan Tidak selalu berada di Diberangkatkan dari kota Padang Tiap daerah itu Memberangkatkan paling kurang Satu kali dalam sebulan Padang Medina Satu kali dalam sebulan Itu bottom dah dua kali dalam sebulan Itu penerbangannya Bottom Medina itu Aceh kayak gitu juga Jadi tiap bulan daerah itu Terbang satu kali dalam sebulan Alhamdulillah nanti kan Padang di bulan Maret Kita terbang di tanggal 15 Maret lagi tuh Kemarin kita kan udah terbang di tanggal 5 Februari Alhamdulillah zaman masih berada di Medina sekarang ini Jadi untuk tanggal 15 Maret Kita terbang lagi dari Padang Medina Kalau Pekan Baru nanti di tanggal 4 Maret Mereka terbang untuk Pekan Baru Medina Kalau daerah Batang itu 11 Februari terbang loh Berarti tiap bulan ada penerbangan Tiap bulan ada penerbangan dari tiap daerah Kalau dipikir-pikir di Indonesia tiap hari boleh dikatakan ada penerbangan dari Samira Dari Samira Jadi buat apa Buat yang ada udah sampai di Medina nanti Kemungkinan bertemu dengan jemaah Samira yang lain di Medina Kemungkinan besar akan bertemu dengan yang lain ini ya Biasanya di Medina itu berkumpul 5 pesawat itu Alfi 6 pesawat tiap harinya Karena kemungkinan Seperti kemarin tuh Jakarta tanggal 2 Februari Surabaya 2 Februari itu sama-sama berangkat itu daerah Terus Padang Medina udah tanggal 4 Februari Kemungkinan Kalimantan juga berangkat kemarin di tanggal 3 Jadi 5 pesawat itu berkumpul jemaah Samira di Medina Iya saking banyaknya mungkin jemaah yang berangkat Jadi nanti pas sampai di Medina semuanya akan berkumpul secara bersama-sama Insya Allah gitu kan Apalagi waktu kita keraudah Itu jemaah sama-sama mengunjungi makam Rasulullah Iya Berarti dalam waktu yang sama nanti mereka akan berjumpa mungkin Apakah itu ketika melaksanakan ibadah umrohnya Apakah nanti ketika sedang berada di Medina Nah selain itu nih Bagaimana umni Selain untuk melalui amitra ini Tadi sudah disampaikan ada paket yang dibayarkan melalui DP 20% Kalaupun lunas masih bisa umni ya Maksudnya langsung tidak memakai amitra Itu lebih bagus Lebih bagus gitu Misalnya jemaah ini sudah sedih dengan uang cash gitu Ya Alhamdulillah gitu kan Kita lakukan dengan uang cash gitu kan Kadang-kadang jemaah dia punya uang 34 juta Tapi dia ingin naik ke paket majol Untuk majol ini kan yang VVV Biayanya kurang misalnya gitu kan Itu pun masih bisa juga dipakai dana amitra Jadi intinya untuk fasilitas yang lebih bagus gitu kan Ya udah lah Karena kami bisa bantu dengan dana amitra Kekurangan Ya pakai dana amitra gitu Cara jadi memakai dana amitra ini gini V Misalnya Alfie kan Alfie punya orang tua Orang tua Alfie umurnya sudah lewat dari 60 tahun Jadi kalau lewat 60 tahun itu Alfie gak bisa Mengajukan Dana amitra ini Tapi bisa Alfie mewakili Mamanya yang berangkat Alfie yang akad dana amitra Yang akad dana amitranya gitu ya Terus dana amitra ini Alfie Alfie tidak ada jaminan Alfie tidak ada bunga Tidak ada denda Akad amitra ini akad dua beli Terus asuransinya Kalau sempat Alfie yang akad Itu asuransinya Kalau sempat Alfie meninggal itu Tidak dibebankan Kepada alih waris Tetapi ketika mungkin orang tua yang akad Meninggal dunia nanti Angsurannya jatuhnya ke alih waris Tidak Siapa yang akad Itu yang bertanggung jawab Kalau sempat Allah menakdirkan misalnya Yang akad ini meninggal Itu tidak dibebankan kepada alih waris Tidak dibebankan kepada alih waris Baik pemirsa Baik penyakit Nova Kita akan break dulu Kita akan lanjutkan lagi Pembicaraan kita Seputar Samira Travel Untuk biaya perjalanan umroh Yang seperti disampaikan tadi Umrohnya duluan Bayarnya belakangan Tetap di DENI TV Pemirsa DENI TV Samira Travel Ini bisa diceritakan sedikit Bagaimana sih Pengalaman dan perjalanannya umroh Dengan menggunakan Samira Travel Wah Masya Allah Berangkat umroh dengan Samira Travel Itu keren banget loh Afi Mulai dari pemerangkatan kopor kita aja Iya Kopor Kopor kita Berangkatnya gitu kan Kita Lenggang kangkung aja Badan kita Berarti sudah ada Sudah ada Sudah ada tim yang Yang menjemput kopor kita Dari rumah Oh udah ada yang mengurus Dari rumah Iya Kita masih di rumah gitu kan Itu satu hari pemerangkatan Itu kopor kita Sudah dijemput oleh Dari Samiran Itu dibawa ke Ke bandara Ke bandara ya Itu kopor kita itu Ketemunya lagi nanti di hotel Di hotel di Di Madinah Di Madinah Di Madinah pun Ketemunya Sudah di depan pintu hotel kita Nah jadi Jamaah Samira itu Dia Keren gitu Happy umroh gitu kan Iya Jadi Masuk bandara pun Tidak ribet-ribet Bawa kopor Karena kopor itu Sudah diurus oleh Tim-tim Samira Sudah ada Sudah ada Tim tersendiri Untuk mengurus Masalah Barang-barang Nanti ketemu kopor itu Di Madinah aja lagi Nah terus nanti Kalau kita mau ke Madinah Ke Mekah Malamnya kita Keluarkan lagi kopor kita Dari hotel Nanti tim pula yang Membawa kopor itu Ke Mekah Nah di Pas nyampe di Mekah Nanti Kita ketemu kopor kita Udah di depan hotel lagi Kadang dulu pula Kopor kita Nyampe Pada kita Pulang pun seperti itu Kita mau pulang ke Tanah Air Dari Mekah ke Medinah Ya Mekah ke Indonesia Itu kopor kita Ketemunya lagi di Padang aja Sudah ketemunya Sudah di Padang Sudah di Padang aja lagi Iya gitu Terus Mengenai perjalanan Ya Fia gitu kan Baru kita nyampe di Medinah Itu Padang Medinah Itu jamaah Udah disambut oleh Mutawif Udah dituntun Gimana cara umroh Gimana tuntunan niat Diulang-ulangin lagi Dinyatkan lagi Sama Mutawif gitu Yang memang Udah disediakan Samira Nanti di Medinah Jadi Mutawif ini Yang membimbing jamaah Sampai ke Mekah Gitu Jadi Kalau masalah umroh Insya Allah Gitu kan Kita di Samira Itu satu bus Didampingi dua TL Dua TL Itu dari Indonesia Nyampe di Medinah Disambut lagi Dengan seorang Mutawif Jadi satu bus itu Jamaah didampingi Tiga orang Tiga orang tim Yang kamu dampingi Iya Dampingi Secara ibadah Nanti kalau Udah selesai ibadahnya Intinya Ada waktu Senggang Gitu kan Itu memang ada juga Tournya Tufi Oh ada tour juga Misalnya Waktu mengunjungi Makam Rasulullah Gitu kan Mengunjungi Kota-kota di Medinah Gitu kan Mengunjungi Tempat-tempat suci Tempat-tempat bersejarah Nah itu sudah masuk Dalam program ini Ini sekalian Berarti ini ya Sudah masuk Dalam apa Dalam paket Yang disediakan Oleh Samira Ini berarti Selain nanti Jemaah Melaksanakan ibadah Umroh Mereka juga Nanti melaksanakan Wisata religi Bahasanya sekarang Bisa berkunjung Ke tempat-tempat bersejarah Yang ada di Madinah Maupun di Kota Mekah Nah untuk hotelnya Sendiri Bagaimana ini Tempat tinggalnya Disitu Yang mengunjungi Alhamdulillah Pengalaman ya Friya Itu hotelnya Pas di depan Masjidil Haram Waktu di Mekah Kita pakai Zamzam Yang ada Towernya Tufi Belum pernah ke sana Dapat Oh besok Insya Allah Kita sama-sama Perangkat Insya Allah Tanggal 15 Jadi Dekat jalan kaki Pas kita keluar dari lobby hotel Itu udah lihat Nabawi Kalau kita di Mekah Pas buka Kita keluar dari Pintu hotel Kita udah Nampak Masjidil Haram Jadi Untuk aksesnya ini Tempat tinggal Menuju ke tempat ibadah Itu tidak terlalu jauh Jadi akan membuat Jemaah Merasa nyaman Kadang-kadang Jemaah itu Nggak terikat lagi Dengan TL Karena mereka Mereka bisa melakukan sendiri Sendiri gitu kan Tapi kan mereka kan Ada jadwal Yang udah kami Tuntun dari tanah air Ini jadwal kita Untuk tur hari ini Dari jam 8 Sampai jam sekian Jadi Jemaah mengikuti jadwal Kalau tidak ada jadwal Jemaah bisa Ke Nabawi sendiri Bisa ke Masjidil Haram sendiri Tapi kalau misalnya Ada jadwal Misalnya jam 8 Kita ke Jabaluhut Itu jemaah Mengikuti Mengikuti semua Nah berarti nanti Dari apa Dari Samira Travel ini Sudah memberikan Apa saja Schedule yang akan Mereka laksanakan Selama 12 hari Begitu nih Nah jadi Dengan adanya schedule itu Mereka lebih terarah Hari pertama kesini Kedua kesini Ketiga kesini Jadi di luar schedule Nanti mereka bebas Mau apa Apakah memelaksanakan Ibadah Di apa Di tempat Mereka tinggal Atau mau pergi kemasi Itu silahkan Tapi Jadwal-jadwal yang sudah Dipersiapkan oleh Samira Sudah Harus mereka ikuti Begitu lebih kurang Gini Afi Jemaah Baru saja Jemaah Mendaftar Itu jemaah Akan dituntun Dimana caranya Menjelang pemberangkatan Terus nanti Sampai di Mekah dan Medina Jemaah juga Dituntun Dengan Kegiatan Inilah kegiatan-kegiatan Kita selama di Medina Dan juga di Mekah Jadi Insya Allah Ini kan Jemaah bisa Lihat Oh ini Kegiatan kita Hari ini Insya Allah Selalu didampingi oleh Tim Samira Dari TL Untuk shopping Jemaah pun Alhamdulillah Kami dari Samira Travel Tidak Lidernya Dampingi itu Afi Dimana Mungkin Beli oleh Beli oleh Beli oleh Dimana yang murah Kami dampingi Jemaah Makanya Berangkat dengan Samira Ini happy Bagikan mimpi Berangkatnya mudah Mantap Pas di Mekah pun Jemaah Alhamdulillah Insya Allah Happy Karena dia selalu Didampingi oleh Tidak Betul sekali Untuk Sampai Mereka Melaksanakan Ibadah Disitu Biasanya Kegiatan-kegiatan Kalau yang Seandainya Yang sudah Dibuatkan oleh Samira Selain Kegiatan Yang sudah Diskedulkan oleh Samira Apa kegiatan-kegiatan Yang biasa Dilakukan oleh Jemaah Insya Allah Biasanya Jemaah Jemaah Jam 2 Malam Jam 2 Malam Sudah Susun acara Kegiatan Jemaah Jam 3 Kita sudah Mulai Menuju Nabawi Menuju Masjidil Haram Untuk melakukan Sulat Haji Bersama Jadi Sampai Subuh Dan Dua Kita berusaha Untuk bertahan Di masjid dulu Dari jam setengah Tujuh Nanti kita baru Mengerah ke hotel lagi Baru kita makan Saraban pagi Terserah Jemaah Itu Fasilitasnya Masya Allah Kalau Uni sendiri Tidak termakan Makan rasanya Lagi Masalah Fasilitas Hotel Ini masalah Makan Ini makanannya Gimana Untuk Jemaah Samira Apakah Makanan Padang Makanan Indonesia Atau bagaimana Menunya Makanannya Tergantung Hotel Tapi Mungkin Lebih Kelidah Lidah Asia Karena Mungkin Kalau Jemaahnya Banyak dari Indonesia Mungkin Seleranya Selera Nusantara Yang dihadirkan Mungkin Tidak akan Kesulitan Maksud Gini Tidak akan Kesulitan Mungkin Untuk Jemaah Untuk Makan Di hotel Jadi Jemaah Tidak Seperti yang Dulu Kalau Dulu Harus Bawa Rendang Dari rumah Makanan Di hotel Itu Tidak Terhabisan Sama Dari Makanan Pembukanya Mulai Dari Buah Minum Jus Itu Semuanya Sudah Disediakan Di hotel Lagian Samira Alhamdulillah Misalnya Kita Kakak Sendir Pengalaman Misalnya Buah Buah Itu Kita Tidak Mampu Lagi Makan Di hotel Mau Bawa Masjid Haram Itu Boleh Diperbolehkan Itulah Enaknya Dengan Samira Umumnya Jemaah Samira Beratnya Pulang Nambah 5 Kilo Karena Pola Makannya Masya Allah Bisa Merah Is the best Banget Gitu Gak Termakan Lagi Rasanya Kemudian Proses Untuk Pemulangannya Lebih Kurang Seperti Apa Pemulangan Dari Setelah Mereka Menyelesaikan Ibadah Umroh Mereka Di Tanah Suci Pulang Kita Langsung Jedah Padang Sama Dengan Kita Padang Langsung Medina Di Mekah Pun Juga Kayak Itu Kita Langsung Padang Jadi Kopor-kopornya Ketemunya Di Padang Berarti Nanti Mereka Sudah 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 Waktunya Pulang Jadi Mereka Berkemas Kemas Jadi Kopornya Nanti Perlengkapannya Nanti Diserahkan Dan Mereka Berangkat Pulang Seperti Apa Mereka Berangkat Berangkat Dari Padang Dulu Tidak Membawa Apa-apa Lagi Membawa Membawa Pakaian Sementara Perlengkapan Mereka Sudah Sudah Dibawa Oleh Para Anggota Samira Sudah Dipersiapkan Untuk Mengurus Barang Barang Mereka Berangkat Dengan Samira Seperti Sultan Fih Kita Berangkat Lenggang Gangkung Tulang Lenggang Gangkung Nanti Tas Kita Sudah Sampai Di Rumah Jadi Kita Tidak Terlalu Berpikir Kependengan Barang Bawaan Koper Tentengan Tidak Bagian Jemaah Samira Pun Kisahnya Fokus Dengan Ibadah Di Waktu Tanah Suci Fokus Dengan Ibadah Kalau Ada Waktu Shopping Kita Shopping Terus Barang Bawaan Kita Ada Tim Lagi Yang Mengurus Jadi Jenang Tidak Dibaratkan Kepada Jemaah Untuk Mengurus Barang Bawaannya Happy Umrah Banget Pokoknya Anda Bisa Menikmati Umrah Dengan Keluasan Waktu Dan bisa Melaksanakan Umrah Mungkin Tanpa Di Bebani Mungkin Barang Bawaan Itulah Kemudahan Yang diberikan Samira Travel Uninova Baik Uninova Karena Keterbatasan Waktu Kita Sampai Disini Saja Mungkin Perbincangan Kita Di Kesempatan Kali Ini Bersama Samira Travel Sudah Hadir Ke Studio Renai TV Terima Kasih Untuk Cerita-ceritanya Untuk Bincang-bincangnya Di pagi hari ini Dan Pemirsa Sampai disini Saja Kebersamaan Kita Di Opini Untuk Edisi Kali ini Kita Akan Jumpa Lagi Minggu Depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh N